Di tahun pertama saya di Jepang, saya pernah menemani seorang teman saya mengundungi sebuah toko obat. Dia juga masih wang internasional di KIO seperti saya. Toko itu cukup besar dan berbagai macam obat tersedia di sana. Sambil berkeliling di dalam toko, saya berkomentar. Wah, lengkap ya. Tampaknya Jepang maju di industri farmasi? Dan teman saya pun merespon. Jepang kan maju di segala bidang. Saat itu pun saya merasa tercerahkan. Ini dia. Ini yang mau saya lihat dari negara saya sendiri. Ini visi saya untuk negara saya. Nusantara yang maju di segala bidang. Seperti yang kita semua tahu, Jepang adalah sebuah negara maju. Dan apabila kita melihat lebih dalam lagi, Jepang maju tidak hanya di satu bidang tertentu, namun di banyak bidang sekaligus. Misalnya, tadi kita buka dengan industri farmasi. Industri farmasi Jepang, termasuk yang terbesar di dunia, nomor dua setelah Amerika Serikat dan sebelum Cina. Kalau sakit, orang Indonesia selain berobat ke Singapura, juga ada sebagian yang berobat ke Jepang. Orang Jepang juga sudah ada lima orang yang menjadi penerima hadiah Nobel Ketokteran. Keren ya? Kemudian, industri lain, otomotif. Peran Jepang di industri ini tidak perlu ditanyakan lagi. Di antara sepuluh automaker terbesar, ada lima perusahaan Jepang. Toyota, Nissan, Mitsubishi, Honda, dan Suzuki. Nissan dan Mitsubishi dihitung satu karena mereka sama-sama beraliansi dengan Renault dari Perancis. Dan automaker paling yang berharga di dunia sebelumnya adalah Toyota. Baru-baru ini saja, posisi itu direbut oleh Tesla. Dibilang olahraga, Jepang juga unggul. Olahraga adalah bagian yang signifikan dari kebudayaan Jepang. Salah satu hal yang paling dibanggakan Jepang adalah Jepang menjadi negara Asia pertama yang menyelenggarakan Olimpiade dan akan menjadi negara Asia pertama yang menyelenggarakan Olimpiade dua kali. Performa para atlet Jepang dua kelas dunia. Di Asian Games Jakarta Palembang 2018, Jepang menjadi peraih medali emas terbanyak kedua. Contoh lain, di bidang sepak bola, Jepang sudah sering lolos kualifikasi Piala Dunia. Supporternya juga dapat apresiasi di Piala Dunia 2018 kemarin di Rusia karena menjaga kebersihan stadion. Lalu di olahraga bulu tangkis, prestasi Jepang juga semakin membaik. Teman-teman mungkin familiar dengan nama seperti Bisaki Matsutomo dan Nozomi Okuhada. Di peringkat BWF saat ini, Ketomomota juga menempati peringkat pertama untuk Tunggal Putera. Itu tadi hanya beberapa contoh. Tentu saja, Jepang juga maju di berbagai bidang lain. Sampai-sampai di Jepang, saya tidak pernah bingung saat mencari oleh-oleh untuk keluarga di tanah air. Mau cari pakaian? Ada banyak sekali pilihan barang untuk dijadikan oleh-oleh, jadikan souvenir di sini. Mau cari barang elektronik? Jepang suganya barang elektronik. Mau cari kosmetik untuk ibu? Industri kosmetik Jepang juga maju. Mau cari jajanan? Jepang punya program jajanan yang menarik. Baik yang tradisional maupun yang kreasi modelen. Kalaupun bingung, justru bingungnya karena banyaknya pilihan yang bagus. Nah, tahun 2020 ini kita memperingati 75 tahun kemerdekaan RI. Pekerjaan kita sekarang sebagai anak bangsa pasca kemerdekaan berbeda dengan pekerjaan anak bangsa terdahulu. Pekerjaan anak bangsa pra kemerdekaan adalah meraih kemerdekaan. Sekarang kemerdekaan telah diraih, dan pekerjaan kita kini adalah mewarnai kemerdekaan tersebut. Kini, bagaimana kita dapat mewarnai kemerdekaan bangsa dengan memodernisasi bangsa kita sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara-negara maju seperti termasuk Jepang? Bagaimana kita bisa berkaca pada Jepang dan memodernisasi negara kita? Caranya adalah kita memodernisasi diri kita terlebih dahulu. Modernisasi negara dimulai dari modernisasi diri. Bagaimana kita dapat memodernisasi diri? Cukup percaya pada diri kita sendiri dan jalani pesen kita masing-masing. Jika pesen tempat-teman adalah biologi, jadikan biologi sebagai jalan untuk mewarnai kemerdekaan bangsa. Jika pesen tempat-teman adalah desain, jadikan desain sebagai jalan untuk mewarnai kemerdekaan bangsa. Jika pesan teman-teman adalah astronomi, jadikan astronomi sebagai jalan untuk mewarnai kemerdekaan bangsa. Modernisasi Jepang, seperti yang telah kita bicarakan tadi, memiliki beragam warna. Otomotif, kesenian, industri hiburan, misalnya anime, dan sebagainya. Kita harapkan modernisasi dan kemerdekaan bangsa kita juga memiliki beragam warna. Orang raga, teknologi transportasi, robotika, musik, dan sebagainya. Masing-masing dari kita memiliki beragam yang unik, pesen yang unik, kemampuan yang unik, dan warna yang unik untuk turun mewarnai kemerdekaan bangsa. Itulah tadi visi saya untuk bangsa kita sebagai seorang pelajar nusantara di Jepang. Yang saya dapatkan setelah belajar banyak hal dari negara Jepang dan orang-orangnya yang gigih. Mungkin pelajar lain di Jepang punya tambahan yang bisa menungkapi visi saya ini. Mungkin pelajar-pelajar di negara lain juga punya tambahan. Dan mungkin tempat teman sendiri juga punya tambahan. Ya mari kita saling berbagi ide tentang bagaimana kita bisa menjadikan nusantara sebagai negara yang maju di segala bidang. Jadi silahkan tuliskan ide teman-teman untuk mewarnai kemerdekaan bangsa di kolom komentar.